Komisi Pemilihan Umum atau KPURI mengumumkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK. Laporan tersebut berisi dana untuk para calon presiden dan wakil presiden atau Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Rupanya pasangan calon atau paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melaporkan pengeluaran paling banyak dibandingkan dua pesaingnya untuk berkampanye. Ada pun total pengeluaran Ganjar Mahfud untuk kampanye yang dilaporkan sekira 506 miliar rupiah lebih. Sementara untuk paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka ada di urutan kedua, yakni dengan dana kampanye yang dilaporkan sekira 207 miliar rupiah. Kemudian pasangan nomor urut 01, Anis Baswedan Mohaimin Iskandar melaporkan dana kampanye sekira 49 miliar rupiah. Ada pun Anis Mohaimin menyampaikan laporan tersebut paling awal pada 28 Februari 2024. Disusul paslon Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran yang menyampaikannya tepat pada hari terakhir, yakni 29 Februari 2024. Menurut anggota KPU RI, Idam Holik, dana kampanye peserta pemilu tersebut akan diaudit oleh kantor akuntan publik atau KAP yang ditunjuk KPU. Saat ini, laporan dana kampanye sudah ada di meja KAP masing-masing yang telah mereka tunjuk untuk masing-masing peserta pemilu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.